Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Ini konten cepat dan ringkas Jadi teman-teman, buat yang di Lampung dan juga Indonesia Tapi khususnya buat di Lampung ya Penghobikan Koi Sekarang udah bisa beli ikan Koi import dari Jepang Dari berbagai macam farmnya Di satu toko ini Atau satu dealer ini Dia menjual bermacam-macam ikan Koi import dari Jepang Dengan ukuran Tosai Tosai itu berarti umur-umur 12 bulan ya 1-12 bulan Ya kalau soal ukuran sekitar 10-20 cm dia ada Ada dari Shinoda, Usuri Ada Kohaku dari Hosikin Ada Karasinya kalau nggak salah dari Dainichi Ada dari Momotaro Macam-macam lah Ada Susui Intinya, ingat sekali lagi Konten ini dan dealer ini nggak cuma melayani atau memberikan informasi buat penghobiko di Lampung doang Tapi di Indonesia juga Jadi buat lo yang mau beli ikan Koi import Harganya ya nggak murah tapi juga nggak mahal karena masih kecil juga Dan berkualitas bersertifikat asli dijamin lo harus tahu dealer ini Yuk kita langsung cek aja ya Nah inilah dia teman-teman penampakan dealer ikan Koi import yang ada di Bandar Lampung Lampung namanya sensor Sorry nih gue bukannya sok-sok ngerahasiain tapi emang kata onernya belum boleh dirilis Dan emang belum buka full tapi udah buka intinya ya Ini suatu keistimewaan nih buat gue boleh mampir duluan Ini adalah kolam untuk ikan Susui Gue lupa jujur dari farm mana Jepangnya Tapi ini import Semuanya import nih ya yang gue bahas ya Teman-teman misalnya sendiri tuh ukurannya sekitar 15-20 cm Udah cukup aman untuk dipelihara Nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar Alias berarti harganya juga nggak gitu mahal dong Ini adalah Karashi Karashi ini berasal dari Daimichi Farm Jepang Bagus-bagus tapi gue pribadi nggak tertarik Karena gue udah banyak stok Karashi di rumah Tapi buat teman-teman yang pengen punya mimpi Punya ikan Karashi import dari Jepang Dalam bibit Jumbo besar Daimichi punya oke juga sih Walaupun yang terkenal adalah Punyanya Konishi Tapi inget Daimichi Misalnya dibilang farm nomor 1 di Jepang Menurut versi gue Nah ini yang favorit gue Sabar ya Ini yang akan gue beli mungkin dalam seminggu lagi ke depan nih Ini ada ikan jenis Kohaku Masih ukuran 15-20 cm Dari Hoshikin Farm Jepang Dan yang paling keren adalah Teman-teman bisa lihat deh tuh Dilambatin atau di stop atau di pause Ini sumpah ya Patternnya masih banyak pilihan yang bagus-bagus Jadi bukan pattern sampah Pattern sampah itu maksudnya ikan koi Dengan pilihan pattern yang sebenarnya jelek banget Ini masih oke banget nih Dan gue akan beli ini Harganya 1 juta 2,5 juta Ini yang Kohaku ya Nah itu kolam-kolam lainnya Kapan-kapan kita akan review lagi Kolam atau dealer ini Begitulah teman-teman Penampakan sedikit Atau spoiler Bocoran tampang Atau tampaknya Atau terlihatnya dealer ikan koi import Yang ada di Lampung Baru buka Walaupun belum 100% Tempatnya belum begitu rapi Karena masih ada perbaikan sana-sini Tapi sudah mulai berjalan nih Sudah mulai buka Sudah mulai jualan Dan sudah mulai ready stop Ikan-ikan import asal Jepang Beberapa mungkin udah pada tau ya Nama dealer-nya ini apa Silahkan tulis di kolom komen bawah Tapi beberapa yang gak tau Sabar ya Karena gue belum dapet izin resmi Dari ownernya Untuk merilis Nama dealer ini Tungguin di konten-konten berikutnya Pasti akan gue bocoring Ketika mereka bener-bener udah Opening 100% Tapi kalau mau bocoran Boleh DM gue Instagram Akan gue kasih tau deh Nomor telepon dealernya Jadi lo bisa langsung beli Via rumah lo Dari luar kota Dimanapun mereka akan siap kirim Itu ya teman-teman Jangan lupa di subscribe Dan like Konten ini kalau emang lo suka Dan Yang mau nanya-nanya gue Mau kenalan Mau nambah saudara Boleh follow Instagram gue Dan DM aja gue Pasti gue balas Tapi follow dulu Gitu ya teman-teman Awas Udah gelombang ketiga kita sekarang Masker di dobelin Sehat-sehat semuanya Jangan sampai Corona menjajah kita kembali Salam satu obi Salam misiki gue Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umroh sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya